Hai sudah persiapan sudah kita coba masuk ke area halaman dulu Halo assalamualaikum Sahabat Mas Tuk Ngoclog ya hari ini pagi sekitar jam 7 di Kota Kaloa hari Jumat Ya malam nanti adalah acara haul dari Sheikh Muhammad Nabis Al-Banjari Ini rencana Mas Tuk akan mencoba melihat jalur suasana pagi menuju ke lokasi dari Komplek Makam Sheikh Muhammad Nabis Al-Banjari setat dari Budak Setegal ya kita ini setat dari Budak Setegal pagi nanti ini kita mau muter ke lewat Pasintik ya lewat Pasintik Bintoro kemudian nanti masuk ke lokasi keluarnya lewat Takulat ya seperti apa kondisi suasana lalu lintas pagi menjelang haul nanti malam ikutin terus ya di vlog Mas Tuk kali ini ya oke ya ini us 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 ya 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 hampir ya cukup ramai ini jam anak masuk sekolah ya jam anak berangkat ke sekolah cukup ramai ya sekitar jam 7 lebih 15 menit sekarang lokasi posisi di pasar keluar ini pasar keluar sekarang anak-anak sekolah sudah pada sepeda motor semuanya dulu waktu Mas Tuk pertama kali datang 2006 tuh disini masih sangat banyak sekali yang naik sepeda tinjak ya sepeda ontel ya perubahannya cukup luar biasa sekarang semuanya sudah naik sepeda motor perubahan jaman ya dulu kalau pagi gini waduh berderet-deret sepeda tinjak ramai bus ke semuanya keluar ya nanti perjalanannya full ya tanpa diskip dari kuda Setegal Kakulat kemudian Pasintik Bintoro kemudian lokasi makam dan kita keluarnya lewat Takulat jadi ini nanti kita masuknya lewat pintu utama gerbang di Desa Bintoro ya oke ini sekarang kita di pulau di belok kanan nyeberang jembatan kemas simpan kalau suasana pagi seperti ini ya cukup ramai anak sekolah ini SD pulau 1 bis-bis karyawan yang antar jembat ini banyak yang tertidur banyak baru kerja sip malam ya Oke kita sampai di simpang yang tiga kepala tembok ya kita belok ambil ke kiri kanan nanti ke tanjung di kanan oke kecamatan keluar kantor kamat kuramil BBM berbatasan pulau Takulat ya kita masuk ke desa Takulat pagi ini cuaca mendung ya mudahan sore sampai malam nanti cerah dan di malam sempat digoyor hujang di kota talua Sampai kita kulat kita ya ini titik belok ya nanti cuma hal yang boleh masuk ke sini informasinya hanya speed pada motor saja ya untuk mobil harus lewat pasintik ya ikutin terus ya kita mau lewat pasintik tadi adalah simpang nuruda langgan nuruda yang kalau mau lewat situ lebih dekat sebenarnya aku lewat 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 Karena pagi, cukup sahdu dan dingin Mendung, soalnya ringan Sate Rumbia Sayang, Rumbianya sudah mau habis Ganti nanti namanya Warung Sate Rumbia, legend Rumbianya sudah habis di depan Ini kalau lurus ke purai penua rantau Kita ambil ke kanan Mengikuti jalur utama Ya, detik-detik kita mau belok ya Setelah pas, ini tandanya adalah masjid dan jembatan Sudah ada tandanya ya Rambu-rambunya ya Makam Ad-Durunapis 3 km kalau dari simpang jembatan dan masjid Pasintik ini Oke, kita masuk ya Kita lihat bagaimana Situasi, kondisi Untuk menyambut haul Nanti malam ya Ini sudah ada Warung gratis Relawan Masjid Cami Al-Mutakin Pasintik Jemaah haul Ya, ada disini ya Sudah dipersiapkan Kita lanjut Begitu masuk Sudah ada ya Warung gratis Untuk menyambut Jemaah haul Sehat Durunapis Nah, ini kita di Lewat Pasintik ya Bahungin Pasnya desa Bahungin Wah, duriannya Dari pada merental-merental Ini gede-gede Dan sebelah kanan ini Pohon duriannya besar-besar ya Pohon durian Pak Menteri Juri Oke Ya, ya Awas Ya, untuk yang Bawa sepeda motor Nanti juga bisa Lewat Depan sini ya Ada jalan tembusnya Lebih dekat Menyampai Ke lokasi Makam Ya, ini yang Belok kanan ini Bisa nih Belok kanan sini Jalan tembus ya Nah, ini rupanya Disini juga sudah Dipersiapkan Posko-nya Bahungin Bahungin Desa Bahungin Bagi ini Begitu Sahdu 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 Segali Penjahid didi Penjahid didi Penjahid didi Masuk Bindoro sudah Ini semalam Pas Pas Musim Ma'iwak Di sungai itu Rame sekali Disini Daerah sini Baungnya Ganal-ganal Ada Videonya Di Youtube Mas Dukun Silahkan Dicari Nah, ini sudah Mulai Rame Disini Oh, ada Orang meninggal Lainalilai Wainalilai Lai Hiroji Un Sekitar Langgar Sini Kalau Panjir Mesti Meluap Di daerah Sini Desa Bintoro Desa Bintoro DPA Hidayatus Siban Saiban Pagi ini Cukup Cerah Matahari Sudah Keluar Kita berdoa Mudah Malam ini Cuaca Sangat Cerah Mendukung Acara Hall Situasi Desa Bintoro Pagi ini Ini dari Arah Jembatan Pasintik Dari Arah Jembatan Pasintik Kita Masuk Melewati Pintu Gerbang Utama Desa Desa Bintoro Komplek Makam Sudah Mulai Terlihat Sudah Persiapan Pagi Ini Terlihat Sampai 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 Kita belok kanan ini Kita lihat suasana pagi ini Dari sini Bagaimana persiapannya Insya Allah nanti Kita akan melok dari arah sini Di lokasi seperti apa Ini area D Parkir Leda 2 Area D nya cukup jauh Di pintu masuk Di pintu masuk Dekat dengan Balai desa Dekat dengan Balai desa Pintu Rui Sudah pada Persiapan ini Pada datang Yang jualan juga sudah mempersiapkan Tempat lokasinya Area F Parkir Leda 2 Di sini ya Sudah Yang untuk pelapak-pelapak jualannya Juga sudah mulai persiapannya Seperti ini Seperti ini Keliat pagi Menjelang haul Dari Sheikh Muhammad Nafis dan panjari Kondisi pagi ini ya Sudah mulai Nanti siang Juga kita akan Buatkan videonya Seperti apa Persiapan-persiapan yang dimulai Dan sore sebelum Menjelang acara Dimulai ya Sudah Siapa Siapa Lapak-lapak Penjualannya Sepertinya Para Bumbal Dan tidak mengganggu Dari Perjalanan Para jemaah haul Ya Agak minggir ya Sudah Sudah dipasang Daerah sini Ya kita berdoa Mudah Nanti cuacanya Sangat mendukung Artinya Artinya Tidak hujan Cerah Sudah mulai Rame ya Disini ya Sudah mulai Persiapan Para Lapak Penjualannya Nanti siang Kita informasikan Bagaimana Apakah Sudah ready Pagi ini Seperti ini Kondisinya Sudah Persiapan Sudah Mantap Kita coba Masuk ke Area Halaman Dulu Ya Seperti ini Ya Kita coba Ya Kita lanjutkan Sampai Finish Menuju Keluar Jalur Takulak Sudah Disiapkan Ya Disiapkan Masuk Sampai O Kita setelah dari keluar tadi Belok Baungin Binturu Kita keluar lah ya lewat sini ya Lewat pintu keluar Ditembus Cakulat Simpang 3 dari Langgar Ruda Terima kasih selamat menikmati ini tadi ya tembusannya yang setelah dari masuk tadi ya tembusannya disitu tadi simpang 3 jalan tembusnya terima kasih sudah dibersihkan ya siap untuk tempat parkiran disini kalau bisa memang tidak di pinggir-pinggir jalan sini biar lancar lalu pastinya parkirnya kalau bisa memang harus dibawah dari bawah jalan ya ini pusko yang dekat dengan jembatan yang kemarin diperbaikin desa takulat sudah masuk desa takulat semuanya keluar dulu kalau pusko semasa keliling sampai sini ya zaman dahulu ya keliling desa-desa ya ini yang kedua ya setelah di depan sana nanti pas simpang 3 bali desa takulat itu juga ada warung gratis ya untuk jemaah haul dari di seh muhammad kebiasa al-banjari selamat menikmati lebih realise Ya disini ya Res area jemah dan relawan Hal Ini pas di Balai Desa Takulat Disini ya Sudah ramai dah pada mengawah dah Para relawannya Pak Kepala Desa Takulat Ya sebentar lagi kita Sampai di Jalur utama ya Simpang 3 Dari Masjid Langgar Nurul Uda Pas dari PBS Andesta Masak-masak juga ya Yang dilanggar sini Ya oke Mungkin itu ya Sahabat langsung nge-vlog ya Bagi para Jemaah haul yang Pengen melihat situasi Lokasi perjalanan dari Pasar keluar Tadi Terus lurus Kita lewat Kita lewat jalur utama ya Simpang Jembatan dan Masjid Pasintek Lewat Bahungin Masum Bintoro Ke lokasi Akhirnya kita keluar lagi ya Lewat Takulat sini ya Seperti itu tadi Suasananya pagi Bagaimana Kelanjutannya Nanti siang Akan Masjid Buatkan lagi ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan membawa berkah Nanti haulnya Buat kita Kita berdoa Mudahan Cuaca Mendukungnya Cerahnya Tidak hujan Amin Ya Rabbul Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih